Gus Yassin meresmikan Masjid Jami At-Taibun di Kabupaten Pemalang beberapa waktu lalu. Dalam peresmian tersebut, Wakil Gubernur berpesan agar masjid dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk berbagai kegiatan, baik itu kegiatan agama maupun kegiatan sosial. Beresmian Masjid Jami At-Taibun di desa Semingkir Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang yang dilaksanakan pada Minggu 19 Februari 2023 turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yassin Maimun serta sejumlah tokoh agama, masyarakat setempat, serta pejabat pemerintahan. Dalam peresmian tersebut, Wakup Jateng atau yang kerap di Sapa Gus Yassin mengatakan bahwa peresmian masjid ini jangan hanya sebagai selebrasi sesaat, namun diharapkan dengan adanya peresmian masjid tersebut, masyarakat dapat memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin, baik untuk kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu, masjid juga dapat digunakan sebagai sarana pendidikan dan persebaran ilmu agama. Wakup juga berpesan agar pengurus masjid juga tidak melarang anak-anak untuk bermain di masjid. Hal tersebut dikarenakan masjid digunakan oleh anak-anak sebagai ruang untuk mengenal agama. Usai meresmikan Masjid Jami At-Taibun, Wakup Gus Yassin berkesempatan menunaikan ibadah sholat perjemaah di sana. Setelah selesai acara, Wakup menyempatkan untuk berdiskusi dengan tokoh masyarakat terkait kerukunan antar masyarakat di wilayah tersebut.